Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita sampai di video chapter 14 part 5 ya part 5 ini khusus saya akan membahas soal dan akan kita langsung kerjakan di microsoft excel supaya teman-teman familiar ya dengan menggunakan excel dan juga nanti lebih mudah sangat-sangat mudah mengerjakan ya soalnya saya ambil dari buku buku ini ada di pdf nya ya ada di halaman 660 nah disini teman-teman bisa baca ya ini ada soalnya nanti saya akan pindahkan ke excel nya jadi langsung aja ya kita kerjain ya nah disini ada soal bahwa evermaster corporation mengisu 100 ribu euro bunganya 8% pada 1 januari 2015 due on januari 1 2020 artinya jatuh temponya 1 januari 2020 yaitu sama dengan 5 tahun nah interestnya payable each july and januari jadi dia harus bayar bunganya setiap tanggal 1 juli dan 1 januari jadi setahun itu 2 kali ya nah because of the because the investor required an effective interest rate of 10% they pay 92.278 apa nih maksudnya jadi effective interest rate nya 10% nih si yang mau didapat oleh si investor jadi atau nama lain air itu kan adalah market rate atau yield ya jadi teman-teman bisa ambil kesimpulan bahwa kupon rate yang 8% ini lebih kecil daripada market rate nya artinya dia menjual bonds nya dengan discount nah disini kita hitung setelah dihitung ternyata 100 ribu itu dengan bunga segitu harganya jadi 92 ribu nanti kita lihat ya gimana detailnya langsung aja kita pindah ke Excel nah disini sudah saya kerjakan kita langsung tulis soalnya ya face value 100 ribu euro coupon rate 8% per tahun ya per annum itu per tahun issue date nya 1 Januari 2015 maturity date nya 1 Januari 2020 atau sama dengan 5 tahun ya nah interest dibayar 1 Juli dan 1 Januari kemudian tadi ada informasi bahwa effective interest rate atau market rate atau yield saya tulis lagi disini supaya gak lupa itu 10% dan dari situ kita bisa hitung interest paid nya interest paid artinya adalah interest yang dia bayar setiap 6 bulan itu rumusnya gampang langsung kalikan face value nya atau pokoknya dengan bunga per tahun ya 100 ribu dikali 8% harusnya kan 8 ribu ya tapi kita bagi 2 karena harus ingat bahwa dia bayar bunganya setahun 2 kali ya jadi interest paid setiap 6 bulannya adalah 4 ribu euro langkah kedua adalah kita menghitung harga jual bonds nya tadi disini sudah di mana ya tadi oh sorry sudah dikasih tahu nih 92 ribu tapi hitungnya dari mana ini perhitungannya tapi saya jelaskan lagi di excel nya yang pertama kita harus ketika menghitung harga jual kita harus present value kan atau tarik nilai masa depannya ke masa kini ya gak masa depannya kan tadi 100 ribu nih principle jadi kita ada 2 nih present value of principle sama present value of interest nya principle nya 100 ribu kita tarik dari 5 tahun depan ke tahun sekarang berarti kita gunakan tabel present value of 1 ya dengan n nya atau periodenya 10 dan interest nya 5% kenapa jadi 10 padahal kan tadi cuma 5 tahun ya jadi ketika kita mempresent value kan kita lihat bunganya bunganya itu bunga tahunan atau bunga 6 bulanan nah karena dia bayar bunganya setahun 2 kali jadi harus kita hitung dengan menggunakan yang 5% ini ya jadi periode 10 bunga 5% jadi tahunnya kita kali 2 sedangkan bunganya kita bagi 2 kebalikan ya nah kita lihat di tabel present value of 1 disini dapat 5% bunganya eh sorry periode 10 jadi 0,6139 sama ya langsung kita kalikan dengan 100 ribu dapat 61.391 jadi cara bacanya adalah gini nilai 61.000 ini equals to 100.000 di 5 tahun lagi jadi kalau kita beli barang tahun ini harganya 61.000 maka 5 tahun lagi harganya sudah 100.000 gitu ya jadi naik gitu karena inflasi yang kedua adalah present value dari interestnya nah interest ini sama kita present value kan yang 4.000 tapi karena 4.000 ini dibayar setiap tahun ya ingat ya garis waktunya itu maka kita gunakan tabel yang berbeda menggunakan tabel present value of annuity due yang ini ya eh sorry bukan annuity due ordinary annuity ya sama 10 tahun dikali 5 bunganya 5% dapat 7,7217 ya langsung kita kalikan 4.000 dikali 7,7 dapat angka 30.800 maka dapatlah harga jualnya kita jumlahkan antara principal dan interest present value dari kedua kedua komponen itu dapat 92.277 maka dapatlah diskaunnya 100.000 dikurang 92.000 7.700 ya kenapa diskaun karena gini teman-teman ingat ya kita ngutang 100.000 tapi jadi si perusahaan Evermaster ini tadi yang jual bonds butuh uangnya tuh 100.000 tapi karena dia tidak kompetitif bunganya ya bunga pasar 10% sedangkan dia hanya bisa membayar 8% maka dia turunin nih harganya jadi dia bilang ke pembelinya oke deh kamu bayar saya 92.000 aja tapi nanti saya akan bayar kamu 100.000 kayak gitu ya yang 7.000 itu diskaunnya istilahnya di nering wadud 92 dibayar 100.000 untuk menarik investor nah setelah itu langkah yang kedua kita buat adalah kita bikin tabel amortisasinya jadi 7.700 ini diskaun harus kita amortisasi kenapa karena sebenarnya kita utangnya 100 nih gimana caranya supaya utang yang 92.000 ini jadi 100 jadi 7.000 ini harus kita book setiap 6 bulan seperti ini tabelnya ya jadi kalau kita bikin tabel amortisasi ini adalah heading kepala tabelnya jadi kita langsung catat tanggalnya ya tanggal 1 Januari ketika issue saya tulis ya kemudian tanggal-tanggal berikutnya adalah tanggal pembayaran bunga yang setiap 6 bulan sekali ya jadi kalau kita issue 1 Januari bayar bunga 1 Juli 1 Januari 1 Juli itu terus sampai do that nah sekarang saya akan jelaskan apa aja yang ada di tabel ini yang pertama tabel ini tuh isinya adalah cash paid artinya adalah bunga yang kita bayarkan benar-benar kita bayar ini sudah kita hitung ya 4.000 jadi ini akan selalu sama selalu sama dari awal sampai akhir nah yang berbeda adalah interest expense-nya dan carrying amount of bonus apa sih interest expense ini adalah biaya bunga yang sebenarnya gitu walaupun kita bayar 4.000 tapi sebenarnya bunganya tuh segini gitu kenapa? karena kita pakai metode effective interest rate sorry nah ini ya ini adalah bunga yang kalau kalian itu leasing beli motor cicilan di perusahaan leasing itu kayak gitu ya bunganya itu dapat dari mana? ini rumusnya cash paid rumusnya kalau teman-teman ingat ini sorry nah ini saya agak loncat sebentar ya kalau ingat bagian ini ada di slide ya bond interest expense rumusnya adalah carrying value dikali effective interest rate sedangkan bond interest paid adalah face amount dikali stated interest rate stated interest rate itu adalah coupon rate kita balik lagi dulu mohon maaf bolak-balik jadi cash paid ini kan tadi udah kita hitung 4.000 gampang karena ini yang kita bayarkan setiap 6 bulan kemudian kalau yang interest expense adalah market rate dikali carrying value nah carrying value itu adalah yang ini harga jualnya yang kita hitung dengan present value kita kalikan dengan market rate-nya atau 5% nah ini jadi dia akan berubah tuh setiap periode ini teman-teman lihat ya kenapa dikali 6 per 12 karena tadi kita bayarnya per 6 bulan seperti itu ya boleh dilihat dulu rumusnya mohon maaf suara saya hilang jadi gitu ya kita kalikan carrying amount dengan bunganya yang dibagi 2 ya dapatlah 4.600 interest expense nah selisihnya adalah discount amortize kita lihat nih dikurang ya seperti ini terus menerus ke bawah ya jadi kita kalikan yang namanya interest expense itu dikali carrying amount dan carrying amount itu selalu berubah nilai buku bondsnya nah karena dia disini discount maka nilai carrying amount ini akan bertambah terus bertambah 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 sampai nanti ketika jatuh tempo dia akan jadi 100 ribu disini 99 ribu 999 ya atau 100 ribu sama ya jadi ini loh yang namanya amortisasi bonds jadi kita akan merubah nilai bonds yang tadi 192 menjadi 100 ribu karena ketika kita ngutang kita dapatnya 192 tapi ketika kita bayar dapatnya 100 ribu itulah fungsi amortisasi itu ya nilainya akan bertambah 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 sampai jatuh tempo itu 100 ribu nah bertambahnya dari mana dari discount yang ini 7.700 ya kayak gini rumusnya terus ini kalian sempat tinggal copy rumus nih ke bawah itu ya tapi yang penting kalian tahu konsepnya kenapa angkanya bisa berubah-rubah karena dia mengalihkan dengan carrying amount sedangkan kalau interest yang dibayar cash pay dia mengalihkan dengan 100 ribu ini ya maka angkanya akan selalu sama yang dikeluarkan ini itu ya ini adalah konsep dari apa namanya konsep dari amortization of discount and premium dengan menggunakan effective interest rate sekarang ketika ditanya jurnalnya bagaimana jurnalnya jurnalnya yang pertama harus kita buat adalah ketika issuing debt nah ingatnya teman-teman ketika issuing debt kita belum bayar bunga makanya ini kosong ya kan baru nerbitin bayar bunganya 6 bulan kemudian ya jadi hanya ini yang diisi issuing debt 1 Januari 2014 langsung kita buat jurnalnya cash 92 ini tinggal ambil angkanya dari sini ya cashnya 92 ini terus discountnya 7 ribu discountnya di debit ya sedangkan bonds di kredit artinya apa kita menerima cash 92 ribu sedangkan hutang kita 100 ribu selisihnya apa selisihnya adalah discount on bond payable atau ada juga jurnalnya seperti ini ini langsung ini ya ada jurnalnya seperti ini langsung kalau di buku juga gini ya langsung 92 92 ini sama aja cuma apa bedanya kalau disini bonds payable nya 100 ribu disini 92 kenapa disini 100 karena nanti ada keterangan discount kalau misalnya di neraca nanti bonds payable per januari itu ya adalah 92 adalah 100 ribu dikurang 7 ribu gitu ya discountnya dimasukkan tapi kalau langsung bisa langsung 92 ini oke jadi yang ditampilkan jadi yang ditampilkan itu adalah sebenarnya yang ini ya utang kita masih 92 tapi nanti tahun depan utangnya bertambah 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 sampai dengan 100 ribu di 1 januari 2020 seperti itu ya kemudian jurnal yang kedua yang harus kita buat adalah jurnal pembayaran bunganya yaitu 1 juli 2015 ketika bayar bunga interest normalnya kan interest expense pada cash aja ya tapi disini ada yang beda kenapa karena beda nantara interest expense sama cashnya interest expense nya 4.600 sedangkan cashnya 4.000 maka selisihnya harus kita jurnal juga yaitu discount on bonds payable disini ya interest expense ini teman-teman tinggal ambil dari tabel ini ya 4.600 jadi teman-teman tabel harus benar baru jurnalnya benar kalau tabelnya salah jurnalnya akan salah disini 4.600 amortisasinya 600 amortisasi di kredit ya dan cashnya di kredit karena kita mengeluarkan cash ya gitu ya teman-teman biaya bunganya 4.600 sedangkan uang yang keluar hanya 4.000 selisihnya adalah kita mengamortisasi discount yang tadinya 7.000 kita jadikan dia 0 maka amortisasi ini nanti harus 0 ya 614 dari sini ya kenapa amortisasi ini di kredit karena dia akan menambah nilai bonds payable disini bonds payable nya berubah jadi 92.800 naik ya lihat nih rumusnya nanti kalau premium kebalikan ya premium itu akan turun jadi premium itu akan berkurang kalau discount dia akan bertambah seperti ini ya sebenarnya disini bisa kita tambahkan satu tabel lagi disini unamortis discount jadi kan disini discountnya adalah 7.000 ya teman-teman nah unamortisnya adalah yang belum diamortisasi kita kurang terus kurang terus sampai bawah nanti teman-teman akan lihat dia akan eh sorry dia akan jadi 0 nah ini harusnya 0 ya jumpa 引gan teman-teman kemudian tomorrow kita insights share dan .